Lo pro Jokowi, bro? No, I'm not! No! Or maybe... Apa? Gue dapet pertanyaan seperti itu. Bro, pro Jokowi lo. Gara-gara postingan saya di Instagram yang ini. Gue bilang, Mr. President, you're not Jackie Chan. You're a president. Because if Jackie Chan is a president, he will also use a stuntman. Intinya, negara kita saat ini sedang dilihat banyak negara lain dibuja dinilai. Mereka gak peduli presiden kita pakai stuntman atau tidak. Karena pembukaan olimpik di Inggris pun. Ketika Ratu Elizabeth loncak dari helikopter dengan James Bond. Dia pakai stuntman. Dan akan bodoh sekali kalau Ratu Elizabeth tidak pakai stuntman. So forget who the president of your choice is later. But show the other people who happen to be in our country. That we are cool as it is. And yes, if I'm the president, I'm gonna need bigger bike. Dan di salah satu komen di Instagram gue ada yang menanyakan saya, Bro, apakah gue pro Jokowi? And I answer that. And maybe this will answer you. So smart people, dengarkan saya baik-baik. No, saya tidak pernah pro Jokowi. Saya tidak pernah pro Prabowo. Atau saya tidak pernah pro presiden-presiden lain yang mungkin nanti ikut pemilu atau akan terpilih. Saya pro presiden Republik Indonesia. And you must too. Anda bayangkan ya, betapa ributnya negara kita. Ketika kemarin pembukaan Asian Games, Lalu Jokowi menggunakan stuntman dan diributin. Diafali pakai lip-sync dan diributin. Ketika negara kita sedang dipuja-puja oleh negara lain karena pembukaannya, Rakyat kita sendiri ribut tentang hal itu. Presiden Soekarno pernah mengatakan, Perjuangan saya akan lebih mudah daripada perjuangan kamu. Karena saya melawan penjajah, mengusir penjajah dari negara kita, Sedangkan kamu akan berlawanan dengan bangsa kamu sendiri. Which is true now, that's what happened. Kalau lu punya keluarga, lu punya WhatsApp, group, dan sebagainya, Itu isinya kalau lagi pemilu hanyalah ribut. Yang satu pilih presiden ini, satu pilih presiden ini. Terus, berantem. Terus tidak dianggap keluarga lagi. Say, happen to you? Atau grup teman-teman lu. Semuanya pada ribut ketika pemilu. Yang milih A dan yang milih B. Berantem, tidak kenal lagi. Oh my God, really? Say, what happened to this country? Nggak ada satupun presiden yang sempurna. Jokowi is not perfect. Kalau Jokowi menang lagi, nanti dia tidak akan pernah jadi presiden yang sempurna. Begitu juga dengan Prabowo. Kalau menang nanti, nggak akan bisa jadi presiden yang sempurna. Because there is no one perfect. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang sempurna jadi presiden. Tapi, presiden yang terpilih, itu berdasarkan undang-undang. Mayoritas memilih. Soalnya ada kecurangan? Well, I don't know. I don't care. Tapi ketika seseorang sudah dipilih jadi presiden kita, warga negara Indonesia wajib mendukung beliau. Membantu beliau. Bukan ngata-ngatain. Kalau lo nggak suka, berjuangnya bukan dengan ngata-ngatain. Berjuangnya dengan berbuat sesuatu. Dan kalau lo mau ngatain orang, setidak-tidaknya, jangan pakai akun bodong. Let's make you a coward. So no, I'm not pro Jokowi. I'm not pro anyone. Karena siapapun presiden yang nggak akan merubah hidup gue. And that's a fact. Orang-orang yang gila-gila mati-mati yang membela seseorang, mengkultuskan seseorang, there's something wrong with that. Kita ini saudara satu Indonesia. Tujuannya adalah membangun Indonesia. So do that! Saat saya bicara ini, sekarang Indonesia sedang posisi keempat di Asian Games. And that's good! Mudah-mudahan kita jadi posisi nomor satu. Itu yang kita perjuangin sama-sama sekarang. Pemilunya masih nanti. Jadi jangan ribut dulu. Kalaupun pemilunya udah sekarang, jangan ribut. God, seriously, gue berapa kali ngomongin ke orang-orang karena I know, this is a big deal. Nantinya semua orang akan ribut tentang siapa presiden baru. 2019, ganti presiden. No! 2019, siapapun presidennya, ganti attitude kita. 2019, ganti pola pikir. Can't it? Siapapun presidennya. I don't care. Karena like seriously, masalah stamen udah sesai, ada lagi yang nanya, tapi kenapa stamennya harus import dari Thailand, or Taiwan, or whatever. It's professional. Production. Kenapa handphone lu mereknya Cina? Kenapa mobil kita masih dari Jepang? Maybe kita harus realize, kalau mungkin aja stamen tersebut lebih profesional dibandingkan yang kita punya. Mungkin kita harus belajar banyak dengan negara lain. Dan gak usah malu untuk ngakui itu. Di YouTube, yang luar mungkin lebih hebat dibandingkan kita. Pengambilan video, maybe lebih hebat dibandingkan kita. So it's okay. We learn, kita hidup untuk belajar. But, the idea of this video is smart people. Seriously, gue naro foto, mengatakan supaya tidak ada keributan. Then, di dalamnya, masih banyak orang yang ribut. Am I pro Jokowi? No, I'm not. I'm pro whoever, the president of Indonesia. 2019, ganti pola pikir.